Intro Halo Sumatera Utara Selamat soal Mirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Minggu 19 Juni 2022 Kali ini bersama saya Muhammad Azriel Nasution Dan saya Nur Hasanah Berbagai informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda Dan berikut informasi selengkapnya Intro Pemirsa dari Kabupaten Mandeling Natal, hujan deras yang mengguyur wilayah pantai barat Kabupaten Mandeling Natal Membuat jalan dan jembatan penghubung 4 desa terputus Warga terpaksa harus berjalan kaki melintasi longsoran jalan dan jembatan yang terbawa arus banjir air hujan Untuk tiba di sekolah dengan tepat waktu sejumlah siswa sekolah menengah pertama dan sekolah dasar Harus rela melewati jalan jembatan yang terputus akibat terkikis luapan banjir air hujan Kondisi ini terjadi satu minggu terakhir ini Yang mana para siswa yang hendak melewati jembatan ini menggunakan satu batang kelapa Yang masih tersisa di badan jalan dengan ekstra hati-hati Di mana di ruas jembatan ini terlihat masih banyak tiang dan lantai jembatan yang ambruk ke dasar pari jalan Jalan dan jembatan yang putus ini merupakan akses jalan penghubung 4 desa di kecamatan Natal Yang merupakan akses tercepat penghubung sekolah para siswa Dan jalan penghubung pusat kota kecamatan Natal yang merupakan pusat perekonomian para warga Akibat jalan putus tersebut warga yang menggunakan kendaraan terpaksa melewati jalan perkebunan warga yang kondisinya sangat memprihatinkan Di mana kendaraan yang melewati jalan perkebunan tersebut sering terperosok akibat jalan yang cukup berlumpur tebal Ini jembatan robo akibat meluapnya air parit karena curah hujan yang terlalu tinggi beberapa hari belakangan ini di desa ini Terputusnya jembatan ini anak-anak tidak bisa lagi berkendara sampai dengan ke sekolah Dan terpaksa harus berjalan kurang lebih 300 meter dari sini menuju arah desa Tunaskarya Terutama sekali siswa kita yang dari Sikarakara II dan desa Sukamaju Sementara itu warga desa Sikarakara II, III, desa Tunaskarya, Sukamaju mengharapkan Pemerintah agar secepatnya memperbaiki jalan dan jembatan yang terputus akibat luapan banjir air hujan yang mengguir wilayah pantai barat beberapa hari terakhir Pemirsa sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Baniara, desa Partukot, Naginjang, Kecamatan Harian Buhu, Kabupaten Samosir mengalami kenaikan harga Ya untuk saat ini khususnya warga, maksud kami harga sembako dan sayur-sayuran mengalami kenaikan yang sangat signifikan Selain harga sembako dan sayur-sayuran, harga ikan asin, telur dan daging juga mengalami kenaikan harga Salah seorang pembeli Dorima Sidabutar mengatakan Untuk saat ini masyarakat di Kecamatan Harian Buhu sangat merasakan sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari Disebabkan hampir seluruh kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga Dorima menjelaskan di pasar tradisional Bainara ini khususnya harga sembako mengalami kenaikan harga hingga Rp3.000 untuk minyak goreng dan gula Selain itu harga ikan asin mengalami kenaikan Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogramnya Dan harga daging juga mengalami kenaikan harga hingga Rp5.000 per kilogramnya Dimana harga telur ayam Eropa ikut mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan Dimana semula dari harga Rp40.000 per papannya saat ini menjadi harga Rp53.000 per papannya Dorima juga berharap agar pemerintah dapat memperhatikan hal ini demi untuk peringankan beban masyarakat Salah seorang penjual Kristiani Situmorang mengatakan Untuk harga cabai, bawang, dan tomat semua jenis sayur-sayuran mengalami kenaikan harga yang signifikan Untuk harga cabai, bawang, dan tomat mengalami kenaikan harga hingga Rp20.000 per kilogramnya Namun untuk harga jenis sayur-sayuran mengalami kenaikan harga hingga Rp200 per kilogramnya Untuk saat ini para pembeli banyak yang mengurangi belanjaannya Dikarenakan hampir semua kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga Kristiani juga menjelaskan bahwa omset penjualannya sangat jauh berkurang hingga 70% Dikarenakan kenaikan harga khususnya sayur-sayuran sangat signifikan Mudah-mudahan harga-harga di sini maupun di pajak-pajak yang lain bisa menurun ya Kita kan juga butuh belanja setiap hari Jadi kalau bisa untuk pemerintah jangan begini lagi lah Bagaimana diturunkan aja harganya Sekarang semua naik buncis juga Sayur manis yang gak pernah laku biasanya sekarang susah didapet Jadi semua melonjak tinggi Kalau pembeli sih kayak biasanya beli cabai Jadi misalnya ada yang beli sekiru setengah kios kan jadi belinya sepuluh empatnya Namun kan terlalu mahal gitu Jadi misalnya kadang sekilo Terus kalau didanya kenapa sekilo 60-an Kayak gak sanggup gitu saking mahalnya Sementara itu mirsa harga cabai pada sejumlah pasar di Gunung Sitoli Dan juga Kepulauan Ias mengalami peningkatan yang cukup signifikan Para pedagang kini mengurangi pemasanan cabai Dari tingkat pengepul dan agen sampai menunggu kestabilan harga Setiap jenis komoditi cabai yang kini dijual pada sejumlah pasar Di Gunung Sitoli dan Kepulauan Ias umumnya dipasok Dari daerah-daerah penghasil cabai di Dolok Sanggul dan juga Simalungun Diketahui kondisi cuaca buruk akhir-akhir ini terus melanda daerah itu Sehingga berpengaruh pada rendahnya hasil produktivitas cabai Sementara permintaan di pasaran saat ini cukup tinggi Namun penyaluran komoditi tersebut dari tingkat petani hingga ke tingkat pasar Harus melewati jenjang panjang termasuk melalui para pengupul dan agen Sehingga harga yang bervariasi Khusus di Gunung Sitoli dan Kepulauan Ias Kini cabai merah dijual dengan harga 70 hingga 75 rupiah per kilogramnya Cabai hijau 39 ribu rupiah dan cabai rawit 50 ribu rupiah per kilogram Salah seorang pedagang jeneral si jabat menyebutkan harga itu selalu berubah Sehingga harga cabai masih fluktuatif Tingginya harga cabai saat ini membuat konsumen mengurangi belanja kebutuhan cabai Demikian juga para pedagang umumnya mulai mengurangi pemesanan pasokan komoditi cabai Sampai menunggu terjadinya kestabilan harga Dipastikan harga cabai pada pelosok pedalaman Pulau Nias jauh lebih tinggi Mengingat harus bertambahnya jasa angkutan Polres Langkat melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka kesiapan Pampil Kadas tahun 2022 Di wilayah hukum Polres Langkat Ya, sebanyak seribu personil diturunkan untuk mengamankan Pilkades Yang dibantu oleh Brimo Polda, Sumatera Utara Bertempat di lapangan Januraga, Polres Langkat melaksanakan gelar pasukan Dalam rangka Pampil Kadas rentak Kabupaten Langkat tahun 2022 Yang akan diselenggarakan hari ini 19 Juni 2022 Sebanyak seribu personil disiapkan dalam pengamanan Pilkades rentak Kabupaten Langkat tahun 2022 Dimana dari Polres Langkat disiapkan sebanyak 600 personil Dari Brimo Poldasu sebanyak 270 personil Dan dari Dit Samapta Polda, Sumatera Utara sebanyak 30 personil Nantinya sebanyak 389 personil akan melaksanakan pengamanan di TPS desa masing-masing Ke Polres Langkat, AKBP dan Upamungkas Totok berharap Kepada seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan untuk melakukan deteksi sedini mungkin Serta mengkaji setiap perkembangan dan situasi di wilayah hukum Polres Langkat Kegiatan ini adalah apel gelar pasukan kesiapan Pampil Kadas rentak di wilayah hukum Polres Langkat Selain itu, sebanyak 1000 personil disiapkan dimana para personil akan dibagi Menjadi beberapa rayon yaitu rayon Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Aru Ia juga berpesan kepada para personil akan tetap humanis saat menjalankan tugas Dan selalu berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa dan kabupaten Jadi untuk pasukan yang kami persiapkan, kami libatkan dalam pengamanan Pilkades tahun 2022 ini adalah sebanyak 1000 personil Terdiri dari 3 kompi Batalion Brimob Polda Sumut dan 1 kompi Dit Samapta Polda Sumut Selain Pores Langkat, kurang lebih sebanyak 600 personil Pesan kami pada personil yang melaksanakan Pampil Kades adalah tetap humanis Dan menjadi solutif dari permasalahan yang ada dalam Pilkades Di wilayah hukum Polres Langkat, desa yang melaksanakan Pilkades sebanyak 139 desa Dengan calon Kades sebanyak 490 orang dengan jumlah TPS sebanyak 681 Pemirsa beragam informasi menarik dan anggota lain yang akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini Untuk itu, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan pinduk pada hari kerja Kami di Dukcapil Kota Medan buka lebih lama Dari hari Senin hingga hari Jumat Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam Dan dari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang Mari mengurus dokumen pendudukan kita karena itu penting Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih Mirsa Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini Pemirsa Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kota Medan Ilyas Halim mengatakan Meskipun tempat ibadah di Kota Medan ada yang letaknya berdampingan Namun belum pernah terjadi gesekan diantara sesama umat beragama Jadi katakan gesekan agama justru terjadi diantara sesama agama tersebut Namun dengan dialog semuanya bisa segera diatasi Ketua FKUB Kota Medan Ilyas Halim pada gotong royong kerukunan lintas agama FKUB Kota Medan kemarin Juga mengatakan meski penduduk Kota Medan multikultural Kehidupan beragama masyarakatnya saling toleransi satu sama lain Sehingga semua permasalahan bisa diatasi dengan kearifan lokal Bahkan tidak sampai ke pengadilan Dikatakan jika sesama pemeluk agama dapat menahan diri untuk tidak berbuat anarkis Maka akan terwujud Kota Medan yang berkah, harmoni, dan toleran Kemarin kita melakukan gotong royong kerukunan Diikut oleh 2.000 tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, UKP Di kecamatan Medan Tembung Ini kita menciptakan toleransi dan sportitas Dalam rangka bersama-sama Kita tidak bicarakan soal akidah Tapi kita bicarakan soal kerukunan Akidah sudah selesai Itu hak mutlak bagi semua umat beragama Tapi kita ada keberagaman dan perlu dirawat Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Medan yang ke-432 Benar-benar medan yang harmoni Itu harapan kita Gotong royong kerukunan lintas agama FKUB Kota Medan Diselenggarakan dalam rangka menyambut hut G-432 Kota Medan Acara diawali dengan doa bersama Dihadir seturuh pemuka agama, camat, ormas, OPD Dan masyarakat di kecamatan Medan Tembung Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution Sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan FKUB Dalam melakukan gotong royong yang melibatkan banyak pihak Dikatakan dengan kesibukan bekerja Semangat bergotong royong Masyarakat kini mulai mengendur Untuk itu diharapkan budaya gotong royong Dengan membersihkan renase dan lingkungan Kembali dihidupkan di lingkungan masing-masing Agar Kota Medan bersih dan terhindar dari bencana banjir Ya yang pasti Kegiatan secara bersama-sama Lintas agama Ini akan Mudah-mudahan akan sering kita lakukan Untuk benar-benar mengingatkan Bukan hanya Wacana, bukan hanya bicara Tapi dalam bentuk kegiatan Semakin kita Kegiatan bersama-sama Satu hari yang lalu Kita kerja bakti Gotong royong Kerukunan Semua Lintas agama terlibat Beberapa rumah ibadah juga terlibat Bisa kita lihat Kerukunan beragama kita di Kota Medan Sangat baik Bagaimana hubungan Antara internal Sesama umat muslim Misalnya contohnya Sesama umat kristiani Sesama umat buddha Ini akur, rukun Dan juga Antar umat Beragama Antar umat muslim Umat kristiani Umat buddha Misalnya ini Tidak ada gesekan Yang begitu berarti Ini yang kita syukuri Dan terus kita jaga Untuk bisa Menjalankan Kehidupan kita sehari-hari Pada kesempatan tersebut Diserahkan 200 pohon produktif Pada masing-masing rumah ibadah Sebagai lambang kerukunan umat peragama Pemirsa dalam rangka Menyambut hari ulang tahun Ke-432 Kota Medan Forum kerukunan umat peragama Kota Medan Melaksanakan kegiatan olahraga Di lapangan merdeka pagi tadi Ya, kegiatan olahraga Kerukunan ini Disambut antusias Oleh ribuan masyarakat Kota Medan Wali Kota Medan Mengapresiasi kegiatan olahraga Kerukunan yang diselenggarakan Forum kerukunan umat peragama Kota Medan Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution Mengatakan kerukunan umat peragama Di Kota Medan Sampai saat ini Dalam kondisi baik Untuk itu Ia mengaku upaya Untuk menyatukan masyarakat Medan Dalam berbagai event Akan terus dilakukan Sebagai bukti Kerukunan umat peragama Yang sangat baik di Kota Medan Terlihat pada kotong royong Yang dilakukan kemarin Di Medan Tembung Yang turut diikuti oleh Seluruh masyarakat Dari berbagai lintas agama Wali Kota berharap Agar kerukunan umat peragama Dapat terus dibina Dan dijaga Agar masyarakat Kota Medan Yang penuh dengan kemajemukan Dapat hidup rukun dan damai Dan hari ini kita tadi pagi Senam kerukunan Yang diikuti oleh Tokoh-tokoh agama Alim-alim ulama Tokoh masyarakat Juga diikuti Ini mudah-mudahan Terus mengingatkan ke kita Kalau kebersamaan Bersatu Dan kerukunan itu Menjadi kunci utama Untuk memajukan Bangsa dan negara Khususnya Kota Medan Ini salah satu kegiatan Dalam rangkaian HUD Kota Medan Yang diselenggarakan Yang diinisiasi oleh FKUB Kota Medan Bagaimana Untuk menjalankan terus Program-program Pemerintah Kota Medan Dan semakin Menyatukan masyarakat Kota Medan Harus diawali dengan kerukunan Dan masih banyak lagi Kegiatan-kegiatan Dalam rangka HUD Kota Medan Baik dari pemerintah Kota Masyarakat itu sendiri Teman-teman dari Forkopimda juga Seperti Bapak Dandi Pak Kapolres juga Pastinya Memberi semangat Dan memberi juga Support untuk Kota Medan Ketua FKUB Kota Medan Ilyas Halim Mengatakan Berbagai kegiatan Sudah dilakukan Dalam rangka Menyebut HUD K432 Kota Medan Mulai dari Dialog kerukunan Di seluruh kecamatan Dan gotong royong Di sejumlah kecamatan Serta hari ini Adalah olahraga Yang diikuti Oleh ribuan masyarakat Kota Medan Melalui kegiatan Yang melibatkan Seluruh umat peragama Kota Medan ini Diharapkan dapat Meningkatkan Jalinan kerukunan Antar umat peragama Hari ini Kita melakukan Kegiatan Olahraga kerukunan Diikuti oleh Hampir Sepuluh ribu Masa Kita lihat tadi Penuh semua Baik dia Anak-anak sekolah Pokok masyarakat UKP dan lain sebagainya Kemudian nanti juga Kita akan mengadakan Lomba Pidato kerukunan Dalam rangkaian HUD Kota Medan juga Kemudian nanti juga Kita akan melakukan Seminar Internasional Kebangsaan Dan kerukunan Dengan kegiatan ini Kita harapkan Medan benar-benar Kondusif Medan benar-benar Harmoni Medan benar-benar Toleran Kita lihat dari Kegiatan Olahraga kerukunan ini Kita lihat tadi Pak Dandim Wali Kota Melawan Ketua MUI Kemudian ini Catur PHDI Melawan Walibi Kemudian nanti juga Badminton Antara Matakin Dengan KWI Ini Kita menciptakan Koheransi Dan Sportitas Dalam rangka Bersama-sama Sejumlah kegiatan Olahraga yang dilakukan Pagi tadi Mulai dari Senam aerobik Catur Tenis meja Bulutangkis Dan lainnya Pada kegiatan Olahraga kerukunan Turut dilakukan Donor darah Dalam rangka Memenuhi kebutuhan Darah Di Palang Merah Indonesia Sementara itu Mirsa Disorotan lainnya Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Sumatera Utara Dahliana Mengharapkan Pesilat Kota Medan Bisa menyumbangkan Medali Emas Pada Arena Pekan Olahraga Nasional Tahun 2024 Harapan tersebut Disampaikannya Pada acara Pembukaan Kejuaraan Pencak Silat Sesumatera Utara Memperabutkan Piala Wali Kota Medan Di Gelanggang Remaja Medan Kemarin Piala Wali Kota Medan Di Gelanggang Remaja Medan Kemarin Dimana Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia Sumatera Utara Dahliana Mengatakan Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini Prestasi Pesilat Kota Medan Sudah setara Dengan Kabupaten Diliserdang Prestasi baik tersebut Mengindikasikan Bahwa pembinaan Yang dilakukan Pengurusan ini Berjalan sesuai Dengan harapan Oleh karena itu Prestasi yang sudah baik Ini Terus ditingkatkan Sehingga pada event Pekan Olahraga Nasional Atlet Kota Medan Tampil baik Mewakili kontingen Sumatera Utara Di pertandingan yang diadakan Koni Medan Terutama Menyelenggarakan Porkot Yang selalu diadakan Setiap tahunnya Memang Ini sebagai motivasi Kepada Atlet-atlet Dan terutama Perguruan Yang ada di seluruh Pecamatan Di Kota Medan Yang selama ini Memang Sudah agak Berhenti pertandingan Yang dikarenakan pandemik Tapi Alhamdulillah Ini pertandingan Cukup bagus Dilaksanakan cukup bagus Mudah-mudahan Memperoleh atlet yang bagus Yang pertama Kita memang Dengan masanya pandemik Pandemik Setelah kita Gagal di PON Memang kemarin Tidak bisa Kita memang Sudah maju Antara atlet Yang ekspon Maupun Aktifatif Yang diperadakan Jangka panjang Kita berharap Dari Kota Medan Ini Muncul Aktifatif Pengganti Kakak senior Maupun Nakang senior Yang untuk Disiapkan di PON 2024 Yang akan datang Sementara itu Wakil Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Kota Medan Muhammad Sugianto Mengatakan Kejuaran pencaksilat Tingkat remaja Yang digagas Koni Kota Medan Dikuti 205 orang Dari 19 Kecamatan Yang mempertandingkan 13 kelas Putra Putri Tujuannya Selain untuk Mempersiapkan Pesilat menuju Event Pekan Olah Raganas Provinsi Sumatera Utara Bulan Oktober Mendatang Sekaligus Menjaring atlet Untuk dipersiapkan Mengikuti PON Tahun 2024 Dimana Sumatera Utara Bersama Provinsi Aceh Menjadi Tuan Rumah Pelaksanaan PON Persiapan untuk menuju ISI Di PON Nanti Kita di samping Latihan rutin Kita juga Selalu mengadakan Event-event Kejuaraan Atau Kalau gak ada event Untuk try out Untuk persiapan Ke PON Nanti Supaya Medan Insya Allah Bisa Seperti biasanya Juara satu umum Tapi karena Kita dapat kuota Tidak full tim Cuma 18 Jadi kita 18 atlet kelas, harapan abang kira-kira di Pekan Olahraga Sumatera Utara nanti berapa kira-kira medali akan dicapai emas, perak, dan perumbu. Kalau medali emasnya insya Allah kita usahakan 5 atau 6 itu sudah bisa juara umum. Juara umum, luar biasa. Pemirsa kecamatan Medan Perjuangan keluar sebagai juara umum kejuaraan pencah silat memperebutkan piala wali kota Medan di gelanggang remaja Medan. Ya, dalam hal ini kecamatan Medan Perjuangan keluar sebagai juara umum setelah meraih 4 medali emas dan 2 perumbu. Disusul di tempat kedua kecamatan Medan Kota dengan raihan 3 medali emas, 3 perak, dan juga 1 perumbu. Kejuaraan cabang olahraga pencah silat yang dilaksanakan 2 hari di gelanggang remaja Medan. Juara ketiganya di tempat kecamatan Medan Selayang dengan perolehan 3 medali emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Ketua IPSI Kota Medan, Enjang Bahri, menyatakan terima kasihnya kepada wali kota Medan dan pengurus koni kota Medan yang telah melaksanakan kejuaraan sehingga bisa meningkatkan semangat para pesilat untuk terus berlatih. Enjang Bahri berharap kegiatan kejuaraan seperti ini bisa dilaksanakan setiap tahunnya supaya pembinaan yang dilakukan pengurus cabang bisa melahirkan pesilat berprestasi di masa mendatang. Kepada para atlet yang telah merebut medali, diminta untuk lebih serius dalam pelatihan sehingga ketika mengikuti kejuaraan di tingkat provinsi dan nasional, tidak grogi dan menuai prestasi. Jadi kita untuk IPSI Kota Medan sudah berusaha untuk membenahi para atlet kita supaya bisa berbicara di event-event ataupun di kejuaraan-kejuaraan yang ada di Sumatera Utara ataupun yang ada di Kota Medan ini. Kemudian piat saya untuk membenahi ini, yang pertama dari para atlet, dari para atlet sendiri harus disiplin, harus berbanyak tanding, berbanyak latihan karena tanpa banyak tanding nanti untuk kualitasnya diragukan. Kemudian juga yang keduanya khusus untuk kejuaraan pihak wali kota ini saya tekankan kepada wasit dan juri supaya bertindak jujur dan adil, tidak usah berpihak. Ketua KONI Kota Medan, Edi Sibarani mengatakan, Pencah Silat merupakan salah satu cabang olahraga yang kini menjadi andalan bagi kontingan Kota Medan, baik untuk tingkat provinsi maupun nasional. Pada tahun 2000 hingga 2010, prestasi cabang olahraga Pencah Silat di level provinsi selalu dikalahkan atlet Deli Serdang dan Langkat. Tapi pada tahun 2010 hingga sekarang, bisa menyaingi Asahan dan Deli Serdang, bahkan sudah beberapa kali mengalahkan atlet Deli Serdang. Ketua Umum KONI Kota Medan, Edi Sibarani berharap, cabang olahraga Pencah Silat menjadi andalan pada pekan olahraga Provinsi Sumatera Utara serta kontingan Sumatera Utara pada pekan olahraga nasional tahun 2022. Pencah Silat ini termasuk salah satu cabang olahraga yang merata di Kota Medan. Jadi kemerataan itu juga dibarengi dengan prestasi karena mereka ini cukup aktif latihan di perguruan-perguruan yang ada ataupun di sablah-saklak yang ada. Dengan itu, potensi mereka untuk berprestasi dengan baik itu ada karena persaingan begitu ketat. Dan kita berharap Pencah Silat pada Porfrok sepaling tidak bisa memberikan kontribusi medali kepada Kota Medan yang baik dan sekaligus atlet Deli Kota Medan itu bisa banyak lolos di pon dan memperoleh, mempersembahkan medali yang terbaik untuk Sumatera Utara. Sementara itu Mirsa disorotan lainnya Fun Bike Hari Bayangkara ke-76 diikuti 400 orang baik dari unsur Polri TNI dan masyarakat umum. Kegiatan memberiakan Hari Bayangkara tersebut memperebutkan door price sepeda motor dan hadiah lainnya. Fun Bike dengan penuh kegembiraan, kekompakan, dan penuh persaudaran terlihat dalam kegiatan ini, di mana Fun Bike yang diikuti ratusan peserta dimulai pada pukul 6.30 pagi dan berakhir 8.30 waktu Indonesia bagian barat dengan rute dimulai dari Polres Padang Sidimpuan yang mengilingi seputaran jalan Kota Padang Sidimpuan sepanjang 15 km dan berakhir finish di halaman Mapolres Tapanuli Selatan. AKBP Roman Simardana Elhaj mengatakan bahwa Fun Bike ini dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 dan diikuti peserta dari Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan dan juga Kabupaten Padanglawas Utara. Hadir bersama kita di sini Bapak Wali Kota Padang Sidimpuan, Pak Bupati Tapanuli Selatan dan Bupati Padanglawas Utara serta Bapak Ketua DPRD Kota Sidimpuan dan Pak Kajari Kabupaten Tapanuli Selatan untuk sama-sama mengembirakan kegiatan Fun Bike dalam rangka Hari Bayangkara ke-76 ini. Peserta lebih kurang 400 orang atau masyarakat sewilayah Kota Padang Sidimpuan, kemudian Kabupaten Padanglawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain TNI, Polri dan masyarakat turut memeriahkan Hari Bayangkara ke-76, dihadiri Wali Kota Padang Sidimpuan, Bupati Tapanuli Selatan dan Bupati Padanglawas Utara. Di era acara Fun Bike ini turut dimeriahkan door prize dengan hadiah utama dua unit sepeda motor dan hadiah lainnya. Sekali lagi, kami Kota Padang Sidimpuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan mengucapkan terima kasih atas peran serta masyarakat baik Bupati Pindah dan anggota Polres Kota Padang Sidimpuan dan anggota Polres Tapanuli Selatan. Pemirsa dalam era globalisasi dewasa ini, tantangan peningkatan mutu dalam berbagai aspek kehidupan tidak dapat ditawar lagi. Ya, benar sekali. Untuk itu perlu adanya peningkatan sikap kompetitif secara sistematik dan berkelanjutan terhadap sumber daya manusia melalui pendidikan dan juga pelatihan. Deputi Direktur Program Siamio Kitab In Language, Esra Nelvis Yagian menyampaikan kepada guru-guru bahasa yang ada di Kabupaten Toba saat memberikan paparannya bahwa pendidikan dewasa ini harus diarahkan pada peningkatan daya saing bangsa agar mampu berkompetisi dalam persaingan global. Hal ini bisa tercapai jika pendidikan di sekolah diarahkan tidak semata-mata pada penguasaan dan pemahaman konsep-konsep ilmiah, tetapi juga pada peningkatan kemampuan dan keterampilan berpikir siswa, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu keterampilan berpikir kritis. Artinya guru perlu mengajarkan siswanya untuk belajar berpikir. Kemampuan berpikir formal siswa yang mencakup kemampuan berpikir hipotetik deduktif, kemampuan berpikir proporsional, kemampuan berpikir kombinatorial, dan kemampuan berpikir reflektif sebagai kemampuan berpikir dasar. Perlu dijadikan sebagai substansi yang harus digarap secara serius dalam dunia pendidikan. Kemampuan berpikir dasar ini harus terus dikembangkan menuju kemampuan dan keterampilan berpikir kritis. Dengan dimilikinya kemampuan berpikir kritis yang tinggi oleh siswa SMP dan SMA, maka mereka akan dapat mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum atau yang akan dicapai dalam proses pembelajaran, serta mereka akan mampu merancang dan mengarungi kehidupannya pada masa mendatang, yang penuh dengan tantangan, persaingan, dan ketidakpastian. Yang pemirsa informasi dari Bukit Lawang akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Dalam rangka memfasilitasi penduduk yang kesulitan memohon pelayanan pinduk pada hari kerja, kami di Dukcapil, Kota Medan buka lebih lama, dari hari Senin hingga hari Jumat, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan dari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siam. Mari mengurus dokumen kemudukan kita karena itu penting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami penyesal pasca pandemi COVID-19 kunjungan wisatawan ke Bukit Lawang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari tingkat hunian kamar yang mencapai 80 persen. Para pelaku wisata berharap kunjungan ini tidak hanya terjadi pada saat masa liburan saja, namun juga pada hari biasa. Tingginya keinginan para wisata lokal untuk berwisata alam dan sungai di Bukit Lawang karena saat ini berbagai kelonggaran sudah diberlakukan di seluruh lokasi para wisata. Pada beberapa minggu belakangan ini, setiap weekend tingkat hunian kamar pada penginapan di Bukit Lawang di atas 50 persen, bahkan bisa mencapai 80 persen. Dan tidak hanya pada akhir minggu, namun juga pada hari biasa. Sejumlah perusahaan dan instansi saat ini melaksanakan rapat-rapat dan bimbingan bagi para karyawannya di hotel yang berada di Bukit Lawang karena dianggap lebih nyaman dan bisa sambil repressing, apalagi fasilitas yang tersedia, tidak kalah baiknya dari tempat meeting yang ada di perkotaan. Meski saat ini wisatawan didominasi tamu lokal, namun perlakuan dan pelayanan para pelaku pariwisata tetap ditingkatkan, mengingat salah satu cara untuk membuat para wisatawan kembali datang untuk berkunjung ke Bukit Lawang karena sentuhan pelayanan yang diperoleh para tamu. Salah seorang pelaku pariwisata, Miss Bekti mengaku, saat ini jumlah pengunjung yang berwisata ke Bukit Lawang sudah kembali ramai. Ia mengaku ramainya para wisatawan ke Bukit Lawang karena keinginan alam dan sungai yang jernih. Meski demikian, sebagai pendukung untuk membuat lebih banyak lagi wisatawan berkunjung, Sabta Pesona menjadi hal penting untuk diterapkan oleh seluruh pelaku pariwisata. Selain itu, infrastruktur jalan yang menjadi faktor penting untuk menarik para wisatawan berkunjung ke Bukit Lawang, hendaknya diperhatikan dan mendapat perbaikan, serta penanganan serius oleh pemerintah Kabupaten Langkat. Saya pikir perkembangan pertumbuhan pariwisata itu tidak boleh lepas dari kemandirian dari pengusaha-pengusahanya. Harus ada konsentrasi penuh dari pemerintah. Memang kita sudah ada lihat progres-progres pemerintah dengan adanya beberapa event yang dilakukan, tetapi kalau di pariwisata itu ada gelaran Sabta Pesona untuk meng-completely program pemerintah itu ada program Sabta Pesona. Tetapi di Bukit Lawang, saya berharap tiga pesona saja sudah luar biasa. Yang pesona pertama itu adalah bersih, nyaman, terang. Yang lain-lain itu nanti mengikuti. Tadi mungkin Bapak dan Ibu yang dari TVRI melewati jalan utama protokol jalan itu saya pikir jauh dari standar menuju destinasi wisata, apalagi destinasi wisata Wikit Lawang itu adalah salah satu potensi wisata tingkat internasional di Sumatera Utara selain Lektoba, Brastagi, dan lainnya. Saat ini sejumlah paket wisata dapat diperoleh para wisatawan mulai dari penginapan, arung jeram, dan hiking serta melihat orang utan. Dengan kesiapan sarana dan prasarana yang memadai di Bukit Lawang membuat banyak pilihan alternatif bagi wisatawan lokal untuk berwisata selain objek wisata yang sudah cukup terkenal di Sumatera Utara. Pemirsa, kelompok tani berkat desa Beluh Awar mulai beralih membuat fotosintesis bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Fotosintesis bakteri tersebut dapat mempercepat dan menyuburkan pertumbuhan tanaman serta mampu menjadikan hasil panen yang lebih maksimal. Fotosintesis bakteri larutan zat organik kompleks yang diproduksi dari proses fermentasi dari telur, penyedap makanan, saus ikan. Paris Sembiring, salah seorang penggiat lingkungan, mengajarkan cara pembuatan fotosintesis bakteri yakni campurkan dua butir telur dan penyedap makanan serta saus ikan dan dikocok hingga tercampur dengan rata. Isi air mineral pada botol minuman plastik ukuran 1.500 mili dan tidak terlalu penuh sehingga masih terdapat rongga untuk udara. Lalu masukkan tiga sendok makan campuran bahan sebelumnya ke dalam botol yang sudah berisi air. Tutup rapat botol tersebut dan kocok hingga air menjadi keruh. Usai dikocok hingga keruh, jemur botol berisi larutan tersebut pada sinar matahari minimal 8 jam setiap hari selama 15 sampai 30 hari hingga larutan di dalam botol berubah warna menjadi merah agar bakteri fotosintesis siap digunakan. Aplikasi penggunaan fotosintesis bakteri larutkan 10 sampai 15 mili dicampurkan dengan dua liter air bersih dan disemprotkan pada daun, batang serta tanah di sekitar tanaman. Pari sembiring yang didampingi N.E. Klaras dari penggiat pertanian mengatakan fotosintesis bakteri maupun ekoenzim sangat mampu menyuburkan tanah dan tanaman dan menghilangkan hama serta dapat meningkatkan kualitas serasa buah serta sayuran yang ditanam para petani. Kalau pupuk ekoenzim ini kan pupuk organik jadi jauh bedalah dengan pupuk-pupuk yang kita lihat selama ini pupuk kimia jadi kalau kita menggunakan pupuk organik ini tentu untuk dari segi kesehatan juga sangat baik dan juga bisa menjaga alam kita ini tetap lestari karena disini banyak masyarakat sebagai petani dan ada juga mungkin yang punya kolam ikan ini banyak manfaatnya nanti pembuatan ekoenzim bisa digunakan untuk pertanian dan juga bisa digunakan untuk terapi kesehatan. Selain pembuatan ekoenzim kita juga akan membuat PSB fotosintesis bakteri katanya nanti itu juga akan kita praktekkan disini itu juga untuk pupuk pertanian disini. Salah seorang anggota kelompok tani berkat Desa Buluh Awar Sibul Angin Kabupaten Dirisir dan Imelde Barus merasa senang mendapatkan cara pembuatan fotosintesis bakteri dan ekoenzim karena dapat meningkatkan hasil pertanian para petani. Dikatakan pembuatan fotosintesis bakteri sangat gampang dan murah sehingga hal tersebut langsung dapat dipraktekkan oleh seluruh kelompok tani yang ada. Para petani berjanji akan langsung mulai pembuatannya dan akan mengaplikasikannya kepada tanaman di lahan pertanian warga. Menurut saya baguslah soalnya dengan adanya pembuatan ekoenzim ini pengalaman kita tambah satu terus bisa bermanfaat untuk masyarakat apalagi pembuatan ekoenzim tanaman kita bisa menghasilkan karena subur tanahnya kan dapat menghasilkan. Semakin bagus tanaman kita terus buahnya pun semakin banyak koknya bermanfaat lagi itu lho pak Bapak lihat sendiri kan tengoklah masyarakatnya sangat-sangat bersemangat karena tahu sekarang pupuk kimia pun mahal pak jadi dengan adanya pupuk organik ekoenzim ini ya baguslah jadi kita buat sendiri bisa mengurangi apa namanya pak kimia iya. Para kelompok tani saat ini dapat membuat dua jenis pupuk baru yang pembuatannya sangat mudah dan ekonomis yakni ekoenzim dan fotosintetis bateri. Di informasi lainnya pemirsa tokoh agama gereja Batakaro Kristen Protestan Krismas Imanta baru siap mendukung kelestarian lingkungan dengan ekoenzim. Apalagi di Kabupaten Karo bahan dasar dari ekoenzim sangat banyak tersedia. Ekoenzim di Kabupaten Karo akan digunakan untuk membantu masyarakat Karo yang pada umumnya adalah para petani. Ketua Moderamen GBKP Krismas Imanta Barus mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai terbosan dalam membuat pupuk organik untuk melindungi keberadaan tanah agar tidak rusak. Dikatakan dalam waktu dekat ia dan tim atau pendeta yang baru ditahbiskan akan membuat pupuk organik di masing-masing daerah pelayanannya sehingga keberadaan gereja tidak hanya memberikan kabar injil namun juga langsung menyentuh kepentingan para petani agar keberadaan lahan pertanian semakin subur dan juga memiliki hasil panen yang cukup melimpah. Krismas mengaku untuk bahan baku pembuatan ekoenzim sangat gampang ditemukan di sejumlah pasar tradisional di kawasan Kaban Jahe dan Berastagi untuk itu dalam waktu dekat program pembuatan ekoenzim akan ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat Karo memiliki pemahaman terkait manfaat dari ekoenzim tersebut. Saya menjadi salah satu penggiat juga pembuatan pupuk organik dan pertanian organik di Tanah Karo termasuk juga untuk pakan ternak organik ini sudah kita coba memang selama ini masyarakat Karo sudah lebih banyak menggunakan pupuk-pupuk kimia dan melalui apa yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup kita ini Pak Amri Fadli ini menjadi sebuah contoh bagaimana kita nanti juga masyarakat Karo bisa meneladani bagaimana mengembalikan lingkungan kita ini menjadi lingkungan yang lebih alamiah kita sebutlah itu organik begitu ya tidak kimiawi lagi tidak pakai bahan-bahan pengawat yang bisa menambah kerusakan lingkungan hidup kalau di Tanah Karo itu paling cocok kita gunakan ke pertanian pertanian sehingga Tanah Karo itu akan tanahnya menjadi lebih subur karena diperkaya dengan bakteri-bakteri pengure dan bakteri pengure yang cukup kuat begitu ya terus bahan-bahan kita di Tanah Karo itu cukup banyak sementara itu gereja selalu siap mendukung program pemerintah demi wujudkan kelestarian lingkungan yang sehat dan berdampak positif terhadap para masyarakat guna mendorong peningkatan ekonomi keluarga di tengah pandemi COVID-19 salah seorang pria di Kota Medan Utara berhasil membudidayakan jamur tiram putih yang diolah menjadi makanan diantaranya jamur crispy nugget jamur bakso jamur pepes jamur dan sate jamur kesuksesan seorang pria ini tercapai atas keinginan dan kerja keras yang tidak mengenal musim sehingga dalam sebulan mampu merauk untung senilai 10 juta rupiah seorang pemuda di Kota Medan Utara berhasil membudidayakan jamur tiram putih dan mengolahnya menjadi makanan dari bahan jamur pria ini berdomisili di Jalan Marelan Raya Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan dengan menggunakan bahan sekam padi tepung jagung dedak gula pasir dan dolomit diaduk lalu diisi ke dalam plastik ukuran 1 kg hingga menunggu panen 40 hari kemudian sebelumnya telah dilakukan sterilisasi untuk mematikan kuman dengan menyetim baklok dengan suhu yang cukup jamur tiram yang menggunakan baklok berukuran 1 kg mampu menghasilkan setengah kg jamur tiram putih yang dapat bertahan selama 4 bulan selain bisa dijual setiap kilogram dengan harga 20 ribu rupiah juga dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan dengan bahan jamur menjadi jamur crispy nugget jamur bakso jamur pepes jamur dan sate jamur dengan kaya vitamin serta serat yang bagus untuk pencernaan salah seorang pekerja budidaya jamur tiram putih Ridho mengatakan dengan adanya pembudidayaan jamur tiram putih ini dapat menambah penghasilan sebagai pekerja dan menjadi petani jamur di tengah pandemi COVID-19 dengan adanya UMKM jamur tiram di pesisir belawan ini menambah penghasilan bukan saya saja tetapi masyarakat tetangga dan yang lain untuk di sekarang ini pandemi COVID-19 artinya perharinya adik bisa dapat berapa perharinya sekitar taksiran kurang lebih 50 50 hari ya ya pada budidaya jamur tiram putih ini harus tetap dijaga suhu udara dengan kelembaban yang cukup agar memperoleh panen yang lebih banyak jamur tiram putih mudah dibudidayakan dan bermanfaat bagi kesehatan serta dapat diolah menjadi berbagai jenis bahan olahan makanan hingga mendapatkan keuntungan 10 juta hingga 12 juta rupiah dalam satu bulan untuk iklim untuk iklim berpengaruh beberapa persen tetapi dengan ruangan yang kita buat desain sedemikian mungkin ini agar bisa ruangan itu tetap lembab untuk per hari kita 400 ribu laba bersih dia dihitung lah per bulannya berapa untuk perharinya sekitar 400 ribu dengan menghasilkan jamur 20 kilo sampai 50 kilo banyaknya permintaan jamur tiram putih di kota Medan membuat petani jamur di kawasan utara kota Medan ini kewalahan memenuhi permintaan konsumen meningkatnya pemasanan jamur tiram ini untuk diolah menjadi makanan untuk dijual mampu membantu ekonomi keluarga akibat pandemi covid-19 selain jamur tiram dalam waktu dekat petani jamur akan membudidayakan jamur kuping campingon mereng sitake dan oyster musrum untuk diekspor pemirsa tahukah anda wasteran usantara yakni tenun seperti kerajinan ulos batak yang menjadi khas suku batak selain sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan bahwa kerajinan ulos batak ini turut juga menopang pendapatan ekonomi masyarakatnya ya sebagai bahan komunitas serta produk eco-vision yang cukup memiliki peluang pasar yang tinggi melalui pembinaan kelompok petanun ulos dapat meningkatkan produksi dan kualitas sehingga akan menjadi aset daerah yang berharga dan yang ramah lingkungan masyarakat sumatera utara pada umumnya telah mengenal tenun ulos seperti halnya kerajinan tenun ulos batak di tapanul utara secara umum kegiatan petanun atau disebut dengan martonun ini sudah merupakan aktivitas masyarakat secara turun temurun serta sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga tenun ulos berbentuk selendang dengan panjang dan lebar tertentu dalam tradisi adat batak peranan ulos sangat dominan sebagai salah satu kebutuhan dalam kegiatan adat batak dan tentu ulos memiliki harga nilai jual yang berbeda-beda sesuai dengan ragam motif serta tingkat kesulitan pembuatannya yang dibuat oleh petanun atau perajin berbagai produksi kreasi dari ulos batak selain itu berbagai style yang dapat diproduksi dengan mengusung tema ulos batak ini memiliki pangsa pasar yang cukup luas di pasaran menjadi kebutuhan komersil dan juga trend fashion bagi para pelaku ekonomi kreatif demikian halnya dengan kelompok binaan petanun ulos di Tarutung dengan pendampingan dan dukungan dari dek ranas data put yang telah digulirkan kepada petanun ulos dan kelompok UMKM menurut para petanun hal tersebut telah mendongkrak laju pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat para tetanun ulos juga secara perlahan meski diakui bahwa belum pulih secara normal dalam melestarikan budaya dan warisan leluhur dalam pembuatan ulos batak di tengah masyarakat menurut salah satu petanun dari kelompok tenun kampung Pancasila di desa Sangkaran Ruslia Panggabean menurutnya selain itu juga dengan telah adanya motivasi dan dukungan berbagai pihak seperti dari Pemda melalui Dekranas Dataput dan pihak lain maka peningkatan ekonomi masyarakat dari produksi dan juga hasil penjualan ulos di kalangan petanun lokal dapat terus meningkatkan ekonomi dari tahun-tahun sebelumnya akibat dampak imbas COVID-19 seperti pembatasan kegiatan pesta adat Pembatasan 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 salah satu tradisi yang sangat dikenal dari Kepulauan Nias adalah Fahombo Batu atau Lompat Batu yang memiliki ketinggian 2 meter Ya, bagi masyarakat Nias Pahombo Batu atau Lompat Batu ini harus dilompati semua pemuda Nias yang sudah dianggap dewasa Bagi masyarakat di Kepulauan Nias khususnya Nias Selatan seorang pria yang sudah berhasil melakukan Lompat Batu makanya dikatakan matang secara fisik dan kelak akan menjadi Samui Mbanua dimana ketika terjadi konflik dengan warga desa lain ini merupakan modal untuk setiap pemuda Sangkin prestisiusnya tradisi ini pemuda yang berhasil melompati batu biasanya orang tuanya akan menyebelih beberapa ternak sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan putranya Menurut sejarah Fahombo pertama kali muncul karena seringnya terjadi peperangan antar suku di Tanah Nias kala itu setiap kampung memiliki bentengnya masing-masing untuk memenangkan peperangan setiap pasukan harus memiliki kemampuan untuk melompatinya karena itulah dibuat tumpukan batu sebagai sarana untuk berlatih ketangkasan para pemuda dalam lompat meski tak lagi dilakukan untuk tujuan perang Fahombo atau lompat batu masih tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan budaya Nias tradisi lompat batu Nias kini menjadi semacam ritual untuk menunjukkan kedewasaan pemuda di Nias walaupun tradisi lompat batu ini sangat terkenal di pulau Nias namun tidak semua warga Nias melakukan ritual ini bahkan Fahombo lebih dari sekedar cara pemuda menunjukkan kedewasaannya proses latihan yang dilakukan untuk bisa melompati batu setinggi 2 meter ini bukanlah hal yang mudah namun perlu latihan keras dan waktu yang cukup lama agar Fahombo bisa berjalan lancar tanpa cedera tradisi ini sekaligus menjadi cara untuk membentuk karakter yang tangkas dan juga puan salah seorang budayawan dari Nias B. Akriyama B. mengatakan saat ini lompat batu Nias dipertunjukkan untuk menyambut tamu-tamu di Kepulauan Nias dan juga sering dipertunjukkan dalam sejumlah acara adat mengingat tradisi lompat batu sangat disukai sebuah warga budaya lompat batu juga saat ini menjadi kekayaan budaya lokal yang memiliki histori tinggi untuk itu para budayawan berharap agar pemuda yang berada diperantauan tetap ikut melestarikan budaya lompat batu lompat batu Nias yang menjadi kebanggaan warga Nias diharapkan menjadi kekayaan budaya Nusantara kebetulan kita mengikuti acara pelantikan pemuda peduli Nias di Kota Medan dan kita menampilkan atraksi budaya Nias yaitu Fatele atau tari perang dan lompat batu dan juga tarian maina dari Nias atraksi yang kita tampilkan hari ini selalu kita tampilkan di acara acara pesta pernikahan juga dalam acara acara penyambutan tamu yang setiap hadir di Pulau Nias saat ini harapan kepada generasi muda yang berada di perantauan supaya kita selalu meningkatkan lagi dan mencintai budaya kita Nias dimana budaya kita Nias ini sangat unik bahkan sudah dikenal oleh dunia selamat sampai jumpa selamat selamat